Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel kesarapan pangi bagi teman-teman yang baru saja singgah di channel ini perlu teman-teman ketahui channel ini adalah kebanyakan membahas tentang dunia bimbingan dan konseling anda sebagai guru BK sangat pas sekali untuk melihat video-video kami yang lain sudah kami siapkan, tinggal dicek saja oke teman-teman dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menarik di dalam ruangan konseling, dimana ruangan konseling ini juga berpengaruh bagi bagi klien dan juga kelangsungan dalam proses apa saja yang berpengaruh teman-teman yang pertama adalah aksesoris nah aksesoris di dalam ruangan konseling ini harus indah rapi dan juga mencerminkan kedamaian nah jadi ketika klien ada sedang melakukan bimbingan dan konseling aksesorisnya harus harus tepat tidak boleh aksesoris yang menggambarkan seperti contoh dikasih dikasih lukisan api dikasih lukisan yang menyeramkan dan menyedihkan nah itu kurang bagus dan juga kurang efektif nah yang selanjutnya adalah perawatan ruangan BK atau ruangan konseling itu harus dirawat dirawat kebersihannya dirawat temperaturnya suara ruangan tidak boleh bising jadi usahakan ruangan konseling itu dimodifikasi sebagaimana mestinya agar supaya klien betah di situ agar supaya klien tidak risih seperti itu teman-teman ya selanjutnya adalah perabotan dan desain ruangan nah perabotan-perabotan yang ada di dalam ruangan konseling itu harus sesuai harus sesuai dan juga desainnya mungkin diberi warna yang tidak terlalu mencolok warna yang banyak digemari orang warna yang ya mungkin putih bisa kuning yang tidak terlalu kuning juga bisa pokoknya didesain sebagaimana agar supaya klien kita ini betah kita ajak ngobrol kita ajak bersanda gurah di dalam ruangan tersebut selanjutnya adalah pencahayaan ruangan bimbingan dan konseling atau ruangan konseling ini juga pencahayaannya harus diatur tidak boleh terlalu gelap juga tidak boleh terlalu terang yang sedang-sedang saja usahakan ada sinar matahari yang yang masuk di pagi hari atau pemandangan langit jadi jendelanya yang besar jangan jendela yang kecil agar supaya sinar matahari bisa masuk dan juga bisa melihat langit itu yang benar seperti itu ya teman-teman yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah aroma nah jadi ruangan konseling ini aromanya tidak boleh aroma durin apalagi aroma bensin aromanya ya aroma seperti ruangan biasa mungkin bisa dikasih pewangi ruangan bisa dikasih pewangi alami dan juga pewangi-pewangi lainnya dan jangan jangan bau atau aroma asap rokok nah biasanya terutama untuk para perempuan itu alergi dengan asap rokok dan juga kita memberi para perokok-perokok pasif jadi kalau merokok kalau seumpamanya guru BK kalau kebetulan merokok ya usahakan merokoknya jangan di ruangan tersebut karena menjaga aroma ruangan konseling agar agar apa agar klien itu betah disitu klien itu mau mencurahkan isi hatinya itu betah disitu tidak terganggu oleh aroma yang tidak sedap jadi seperti itu tekstur teman-teman tekstur ruangan BK lantai dinding langit-langit nah itu teksturnya harus yang sesuai tidak boleh lantainya mungkin tidak memadai teksturnya kasar dindingnya juga harus seperti bangunan pada umumnya setelah itu suhu udara suhu udara tidak boleh terlalu dingin juga tidak boleh terlalu panas mungkin bisa juga menggunakan pendingin ruangan kalau di Indonesia karena cuacanya tropis jadi menggunakan pendingin ruangan jangan terlalu dingin nanti kedinginan kliennya juga jangan terlalu panas mungkin kalau di Eropa sana yang cuacanya dingin menggunakan penghangat ruangan nah jadi itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ruangan counseling bagi ibu-ibu atau bapak-bapak guru BK terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe channel Sarapan Pagi dan tonton tips-tips menarik bimbingan counseling di channel ini sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati